Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah pembelajaran akhidah Kita langsung ke materi Meyakini Allah melalui salam Ketika orang mengucapkan salam kepada kita dengan ikhlas Rasanya suasana hat Nah menjadi cair Tiba-tiba merasa bersaudara Arti salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah Serta kebaikan terlimpah kepada kalian Firman Allah sebagai berikut Artinya Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam Penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan hal yang lebih baik Atau balaslah penghormatan itu dengan salam Padan Dengannya Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu Peran Surah An-Nisa ayat 4 Naman 86 Pentingnya ucapan salam Mereka masuk tempatnya Lalu mengucapkan Salaman salam Ibrahim menjawab Salaman salam Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya Quran Surah Az-Zariyat Ayat 51 Ayat 24 Sampai Alaman 51 Ayat 24 Sampai 25 Yang kedua Merupakan doa yang dapat mempererat rasa persaudaraan Dan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah SWT Salam dapat Di ucapan kapan saja dan dimana saja Terutama Memulai pertemuan rapat Majelis taklim Dan khutbah Keluar bertemu dengan teman Bertiga Bertemu atau akan memasuki rumah Gedung sekolah Kerempat Berpisah setelah selesai bertemu Menurut bahasa Assalam bermakna Assalam yang berarti Selamat Dari aib Dan kekurangan Karena Kesempurnaan zat Sifat Dan perbuatannya Allah Bersifat Assalam Maha Sejahtera Kesjahteraan dapat diraih Seseorang Jika mempunyai hati yang bersih Misalkan tidak membenci Tidak merasa iri hati Dan tidak berdusta Ada sebuah patah mengatakan Lidah lebih tajam daripada pedang Artinya Luka yang disebabkan gorusan pedang Akan cepat sembuh Tetapi Luka hati Karena ucapan sulit Dihilangkan Al-latif Menurut bahasa Berarti halus Lembut Atau cantik Menurut istilah Al-latif Adalah yang Maha halus Salah satu bukti Kelemutan Allah Yaitu Bayi yang baru lahir Belum memiliki gigi Makanannya Hanya susu Allah memberi gigi Ketika ia dapat Mengunyah makanan Gigi geraham Untuk mengunyah Gigi tarik Untuk mencabik Gigi seri Untuk menggigit Itu adalah salah satu Bukti Kelemutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Perujat Dan iman Terhadap Nama Allah Tersebut Adalah Sebagai berikut A1 Assalam Artinya Senantiasa Menyebarkan salam Mampu menutupi Aib Orang lain Dan tidak Menyebarkan fitnah Yang kedua Al-latif Bersikap lembut Kepada orang lain Berhati-hati Dalam bertutur kata Dan bertindak Itu saja Yang bisa dapat Udah Bukti hari ini Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh